Intro Selamat datang menyaksikan berita NIA Buku catatan belanja bunda untuk mewujudkan impian Yayasan PSBAK bekerjasama dengan Yayasan City Bank Taiwan mengadakan kelas pengelolaan finansial bagi imigran baru wanita Kelas ini bertujuan untuk membantu para ibu mengatur ekonomi keluarga dengan cara mencatat pengeluaran, menabung, dan perencanaan finansial lainnya Menurut Io Yingfu, PSBAK akan terus bekerjasama dengan City Bank Taiwan untuk memberikan pendidikan pengelolaan keuangan serupa bagi para imigran baru se-Taiwan Kelas percakapan bahasa Taiwan Kares dibuka Banyak imigran baru yang harus belajar bahasa Mandarin dan Taiwan setelah datang kemari Semua ini demi untuk lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar Oleh karena itu, Kares khusus membuka kelas percakapan bahasa Taiwan Bagi teman-teman yang tertarik mengikutinya, silakan menghubungi Kares untuk informasi lebih lanjut Toko baju sumbang baju baru untuk anak-anak Huang Wenchen, direktur dari sebuah toko baju, kenamaan menyumbang voucher belanja senilai 500 ribu NT dolar untuk pusat dukungan keluarga Tainan Utara Beliau mengharapkan sumbangan ini bisa membantu keluarga di bawah dukungan pusat pelayanan tersebut membeli baju baru yang mereka sukai Menurut Chuang Su Hui, lembaganya membantu keluarga ekonomi lemah, keluarga tunggal maupun imigran baru Oleh karena itu, ia berterima kasih atas bantuan ini karena membuat anak-anak tersebut merasakan kehangatan dari masyarakat ST John University Jualan Amal Bantu Renovasi Panti Asuhan ST John University mengadakan penjualan amal untuk mengumpulkan dana renovasi panti asuhan Yayasan Mustasit Mission Menurut Wakil Yayasan, mengumpulkan dana untuk merawat anak-anak tersebut tidaklah mudah Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari masyarakat umum Pihak kampus juga berharap akan lebih banyak masyarakat yang memberikan perhatian kepada anak-anak ini agar mereka mendapatkan perawatan dan pendidikan terbaik serta tumbuh berkembang dengan sehat Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa